Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Mary Nurtianti Pakaya NIM 10620050 dari program studi S1 Kedokteran Gigi Di sini saya akan menjelaskan mengenai Apa sih penyebab gigi kita menjadi kuning Dan bagaimana cara mencegahnya Nah seiring bertambahnya usia Lapisan enamel gigi yang putih makin tipis Sehingga lapisan dentin yang berwarna kuning makin terlihat Selain itu, makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari Dapat mempercepat perubahan warna gigi menjadi kuning Kandungan kromagen atau zat warna dalam makanan dan minuman Adalah salah satu penyebab utama gigi berubah warna menjadi kuning Zat warna ini dapat menyebabkan noda pada lapisan enamel Selain kandungan kromagen, tingkat keasaman makanan juga berdampak pada warna gigi Karena tingkat keasaman yang tinggi dapat mengikis lapisan enamel Nah apa saja sih penyebab gigi berubah warna atau gigi bisa menjadi kuning Beberapa hal berikut ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan warna pada gigi Di antaranya yang pertama wine, yang kedua kopi dan teh, yang ketiga minuman bersoda, yang keempat sering mengonsumsi permen, yang kelima merokok, dan yang keenam kesehatan gigi yang buruk Nah setelah kita mengetahui penyebab dari perubahan warna pada gigi kita Maka kita juga perlu mengetahui cara untuk mencegah hal tersebut terjadi bukan Nah berikut ini saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa cara pencegahan gigi berubah warna atau gigi menjadi kuning Di antaranya yang pertama tingkatkan kebersihan gigi Bersihkanlah gigi secara teratur dengan cara meningkat dan flushing Setelah sarapan dan sebelum tidur malam Selain itu pastikan untuk mengunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali ya Dan yang kedua yaitu gunakan sedotan Memakai sedotan saat mengonsumsi jus, minuman berkarbonasi, dan teh biasanya mengurangi doda gigi Dengan begini minuman bisa langsung tertelan dan minim kontak dengan gigi Nah cara yang ketiga yaitu kita bisa berkumur-kumur Berkumur-kumur lebih aman dilakukan setelah makan daripada langsung meningkat gigi Selain berkumur, mengunyah parmen karet tanpa gula juga bisa dilakukan agar doda tidak bertahan lama di gigi Nah cara yang keempat yaitu mengurangi konsumsi makanan dan minuman penyebab gigi kuning Hal ini mungkin sulit untuk menghilangkan kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman tersebut Secara sekaligus Nah kalian bisa mencoba dengan mengurangi konsumsinya Misalnya saja selama ini kalian terbiasa mengonsumsi minuman berkarbonasi Maka menguranginya menjadi seminggu sekali Bukan hal yang terlalu sulit bukan? Demikian juga dengan merokok Ingat, mengurangi kebiasaan merokok ini Bukan hanya akan baik untuk kesehatan mulut dan gigi Tetapi juga baik untuk kesehatan jantung dan paru-paru kita semua Khususnya bagi para perokok Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih